Pemirsa Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia mendapat aduan dari petani Aceh soal pupuk subsidi yang langka di pasar dan harga yang melambung tinggi. Selain itu, petani juga minta penambahan alat dan mesin pertanian atau alsintan guna mencapai target panen yang diharapkan petani. Sejumlah petani di Kabupaten Aceh Barat Naya mengaku ke Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harfiq Husnokalbi, saat panen raya di desa Lung Tarut, Kecamatan Lampi di Kabupaten Setompat. Petani mengeluh panen padi yang tak sesuai dengan harapan, di mana petani menargetkan panen tiga kali dalam setahun, namun hanya bisa dua kali panen setiap setahunnya. Hal tersebut akibat alat dan mesin pertanian yang tidak memadai. Kurangnya traktor membuat petani harus bergantian menggunakan traktor, sehingga memakan waktu yang lama. Selain itu, petani juga mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Ketersediaan stok pupuk yang langka di pasaran membuat harga pupuk juga ikut naik. Sementara itu, Wamentan menanggapi keluhan petani, dirinya mengatakan alat dan mesin pertanian akan dianggarkan pada tahun depan. Harfiq juga berharap kebupaten ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, dalam ketahanan pangan terkhususnya. Tadi yang saya sampaikan tadi, traktor kurang, kalau tunggu pesawat, tunggu giliran dulu. Jadi kita tidak mencapai target, karena target kita tiga kali dalam setahun. Tidak-tidak lain itu tadi, kita hanya bisa panen dua kali dalam setahun. Itu juga dengan pengguna, sangat kekurangan di api ini. Sama-sama kita sudah saksikan bahwa gairah petani di Abdiya ini, ini menjawab tantangan bagaimana Indonesia harus tetap bisa surplus. Mudah-mudahan ke depan, Abdiya ini terus meningkat ya, Pak Bupati, Pak Gubernur, sehingga bisa menjadi contoh daerah lain. Kabupaten, kota lain, di seluruh Indonesia. Itu kesan saya. Jadi hasil peninjauan tadi, dalam penerayatnya bagaimana Pak? Memang ada beberapa tadi masukan kepada kami, pemerintah, mengenai kurangnya ausintan, ini coba segera kita sikapi. Terus juga mungkin tentu saja off-taker ke depan ya, Pak Bupati, sehingga harga juga memuaskan petani dan juga terjangkau di masyarakat. Sebelum melakukan panen raya bersama seribu petani di Kecamatan Bang Pidi, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvik Husno Kolbi, tiba di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Senin siang kemarin di Bandara Kuala Batu, Kecamatan Kuala Bate, yang disambut antusias oleh siswa-siswi SD dan SMP, serta masyarakat setempat. Selanjutnya, Wamentan langsung menuju Masjid Agung Baitul Gafur guna menghadiri maulid nabi. Dalam kunjungan kerja Wamentan ini juga dihadiri oleh PJ Gubernur Aceh, sejumlah bupati dan wali kota di Barat Selatan Aceh. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Singkil melakukan kerjasama di bidang pertanian, di mana hasil padi di Aceh Barat Daya akan dijual ke pedagang di Aceh Singkil dengan kesepakatan adanya subsidi ongkos guna memudahkan pedagang. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya, Erdawati, Ainews melaporkan.